Dalam program spesial report kemarin, manajer Madura United Januar Herwanto mengakui pernah ditawarkan swap untuk pengaturan skor. Berikut cuplikannya. Pak Jamal mungkin nggak sih PSSI nggak tahu begitu kalau orang-orang di dalamnya terlibat dalam skandal mafia pengaturan skor. Jadi begini Nondia, saya berdoa dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemersa iNews TV. Saya harus berdoa ini, karena harus hati-hati ini ya. Para pemirsa, saya dengan berita ditangkapnya dua SKU dan Komite Disiplin, itu saya terkejut, tapi juga tidak. Juga tidak. Khususnya yang SKU saya tidak kaget. Tidak kaget? Ya, tapi kalau yang Komite Disiplin, yang Mbak Putih itu saya agak kaget. Agak kaget. Rupanya prediksi saya pada saat itu ya, saat itu, saya kan bukan wali. Cuman saya mungkin diajar orang tua saya harus ikhlas. Feeling saya itu tidak enak waktu itu. Kok tahu-tahu kebetulan di era pengurusan saya itu ada gejolak, minta Pak Nyalak harus mundur. Nah, di situ saya melihat orang-orang yang mempelopori untuk Pak Nyalak mundur dan SKU-SKU-nya ini harus dilakukan pemilihan ulang. Nah, di situ saya melihat, loh ini kok ada orang-orang seperti ini ya. Apa kita ini terlalu keras atau bagaimana? Apa hubungannya dengan mafia pengaturan skor? Begini, kalau pengurusnya itu galak, pengurusnya itu teropongnya dalam, mereka juga akut. Iya. Jadi maksudnya mafia pengaturan skor ini di-backingi oleh kepengurusan PSSI? Saya tidak berani mengatakan begitu. Ini polisi kan sekarang seperti yang dicatakan Pak Umar Hussein tadi. Ini rananya polisi yang pidana. Polisi kalau ini menggalinya dalam, saya yakin tidak cuma orang-orang itu saja yang enak. Saya ingin tanya ke Mas Januar, benar ini Anda pernah ditawari suap untuk mengatur pertandingan, Mas Januar? Iya, saya luruskan, saya manajer Madura FC. Iya, Madura FC. Apakah Anda pernah ditawari suap begitu benar untuk mengatur pertandingan? Iya, jadi pada babak penyesian saya diminta untuk mengalah kepada Sleman. Jadi waktu itu kita tahu ini Sleman, tapi kami tolak. Dengan jaminan 100, terus kami tolak hingga 150 juta, tetap kami tolak. Siapa yang menawari Anda uang ini? Ya itu, bekas SK PSSI, Pak Hidayat yang sekarang sudah memiliki diri dan dia sudah disansi juga oleh Komdis. Kapan Anda ditawari untuk mengatur pertandingan oleh Hidayat? Sekitar tanggal 1 Mei ya. Jadi pada babak penyesian ketika melawan PS Sleman. Terus ketika Anda mengatakan Anda tidak mau begitu, terus apa yang dilakukan oleh Hidayat? Iya, setelah itu dia dengan nada tinggi, semacam nada mengancam, saya bisa lo beli pemain kamu. Membeli maksudnya seperti apa Mas Januar? Dia masuk ke pemain, membeli agar pemain kami tidak bermain sungguh-sungguh, sehingga motor FC menjadi kalah gitu. Tapi Alhamdulillah pada saat itu kita menang dengan bulu 2-1.